Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS kelas 2A Kuningan mengikuti pelaksanaan vaksinasi di LAPAS setempat. Kegiatan vaksinasi ini merupakan kewajiban pemerintah dalam mencegah terhadap penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Informasi lebih lengkapnya dan juga bagaimana tadi pelaksanaannya akan dilaporkan rekan reporter Tribun Cirebon, Amat Ripai, yang sekarang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan I-Pai. Baik, Daya. Baik, silakan rekan I-Pai dengan laporan Anda. Baik, untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang berlangsung di LAPAS kelas 2A Kabupaten Kuningan atau dikenal dengan sebutan LAPAS Jawa ini, tadi melangsungkan vaksinasi terhadap warga binaan pemasarakatan, di mana diketahui dalam pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan vaksinasi tahap 3 atau BOSTER ini diikuti sebanyak 370. Maksudnya, dari sebanyak warga binaan yang berada di LAPAS Kabupaten Kuningan ini, sekitar 406. Kemudian, dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi tadi juga dibarengi oleh Kapolres Kabupaten Kuningan, yaitu AKBP Dhani Arianda. Diketahui juga dalam pelaksanaan vaksinasi tadi, berlangsung dipantau oleh Kapolri Jenderal Sigit melalui Zoom Meeting yang dilakukan oleh Satuan Polri di setiap daerah melalui Zoom Meeting tadi. Kemudian, dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi juga, Kalapas Kabupaten Kuningan, Bumilar Budi Rahayu, menyebut bahwa untuk pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kuningan, terutama di lingkungan LAPAS Kabupaten Kuningan ini, terus menjadi komitmen dan titik fokus pelaksanaan pencegahan tersebut, seperti diantaranya melakukan vaksinasi seperti tadi, kemudian pemberian multivitamin terhadap perkebinaan, serta melakukan kegiatan bersih-bersih dan melaksanakan olahraga bersama. Demikian hal serupa juga dilakukan oleh petugas kepolisian di bawah pimpinan AKBP Dhani Arianda ini. Dalam kesempatan per hari tadi, Jumat 11, tanggal 11 bulan Maret sekarang ini, Satuan TNI Polri melaksanakan vaksinasi itu berlangsung di sebanyak 93 titik di daerah Kabupaten Kuningan. Hal itu tentunya sebagai komitmen pemerintah dalam hal ini saat das COVID-19 Kabupaten Kuningan untuk melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap angka lonjakan paparan COVID-19 di daerah Kabupaten Kuningan. Demikian dia yang dapat saya sampaikan. Baik, Tribunas terkait kegiatan vaksinasi di LAPAS Kuningan ini, Rekan Iva juga sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait berikut liputan lengkapnya. Baik ya, Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita kerjasama dengan Polres Kuningan melaksanakan vaksin booster buat warga binaan di LAPAS Kuningan. Alhamdulillah menurut data yang tadi kita terima, ada sekitar 370 warga binaan yang melaksanakan vaksin booster. Kemudian sebelumnya berapa sih Pak dari total warga binaan ini Pak? Kalau untuk di LAPAS Kuningan ini Alhamdulillah per hari ini hampir 90% sudah dipaksin seluruh warga binaan. Sementara jumlah hunian Pak berapa? Untuk hunian sendiri per hari ini 406 orang. Artinya pencegahan COVID terus dilakukan juga Pak? Ya tentu, selain vaksin kita juga untuk pencegahan COVID, karena kita tahu ya bahwa di LAPAS ini sangat rentan untuk penyebarannya. Selain vaksin yang paling utama, terus kita juga olahraga bareng penyuplai multivitamin. Dan tentunya harus ada keinginan dari warga binaan itu sendiri untuk bisa terbiasa. Kami bersama beberapa peluang terkait, contohnya dengan kesehatan dari LAPAS, kemudian dari Kodim, Kores, bersama-sama pada hari ini masakan kegiat vaksinasi serentak di LAPAS Kulingan. Intinya adalah kegiatan ini untuk mempercepat capaian vaksinasi yang seperti diarahkan Bapak Presiden bahwa target capaian yaitu 2021 diharapkan bisa 90 persen, kemudian untuk 2022 diharapkan 70 persen. Yang nantinya diharapkan juga akan timbul hati imuniti di warga, di komunitas, dan khususnya pada saat ini di lingkungan LAPAS. Jadi setiap hari kita terus melaksanakan, tiada hari tanpa ribur, tiada hari tanpa vaksinasi, nakes, semua dari usut terkait, semuanya turun, membahu-membahu, mengerahkan warga masyarakat yang bumbu vaksin untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Pak, terlepas kegiatan ini, Pak, untuk di lingkungan masyarakat lain gimana, Pak? Seperti di objek wisata ataupun di tempat-tempat alayang terbuka itu, Pak? Jadi selain di sini, kita hari ini ada di 90 titik. Kita hari ini ada 90 titik. Kemarin itu kita ada di 95 titik. Nah, titik-titik itu ditempatkan untuk menyisir warga masyarakat yang mungkin jauh dari lokasi gerai vaksin pertama misalnya di puskesmas ataupun di tempat-tempat statis. Jadi gerai ini kita pindahkan setiap harinya sesuai dengan lokasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!